BAB 526, Kekuatan Pencegah Setelah memusnahkan semua orang di sarang naga, Si Feng mulai mengumpulkan barang-barang yang telah dijatuhkan korbannya. Karena efek Haunted, War Wolf dan Drop Rate lain-lain telah berlipat ganda. Selain itu, karena atribut keberuntungan Si Feng, beberapa elite Overwhelming Smile bahkan telah menjatuhkan hingga 3 potong peralatan. Si Feng telah memperoleh lebih dari 200 buah peralatan, dengan yang paling rendah adalah level 20 Secret Silver Equipment, hanya dengan membunuh tim yang terdiri dari 100 pemain ini. Secara total, Si Feng telah mendapatkan lebih dari 1000 emas dalam peralatan. Tidak heran begitu banyak pemain bergabung dengan kekuatan kegelapan. Kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi hati Si Feng ketika dia melihat bermacam-macam peralatan canggih di tasnya. Jika Zero Wing hanya bergantung pada untuk mendapatkan semua peralatan ini, banyak waktu akan diperlukan. Sementara itu, Si Feng hanya membutuhkan 5 menit. Namun, peralatan bukanlah perhatian terbesarnya saat ini. Poin kuncinya adalah membunuh Serigala Perang dan yang lainnya. Setelah menyerap jiwa keabadian mereka, Warwolf dan yang lainnya bisa melupakan masuk ke dalam game setidaknya 2 atau 3 hari. Selain peralatan mereka yang hilang, mereka harus membuang setidaknya 4 atau 5 hari untuk pulih dari kemunduran yang serius ini. Dengan satu pertarungan ini, Si Feng telah menginjak kartu Truth Overwhelming Smile ke tanah, sangat memperlambat kemajuan pengembangan guild. Jika aku memasukkan punggungku ke dalamnya, aku seharusnya bisa mengumpulkan 300 poin angkatan hidup yang dibutuhkan sebelum lock off. Si Feng melihat atribut hati Icarus, menjilat bibirnya. Dia kemudian berangkat dari Dragon Man's Nest untuk mencari anggota Overwhelming Smile lainnya. Sebelumnya, ketika dia menyerang Warwolf dan yang lainnya, yang terakhir telah menghubungi anggota Overwhelming Smile terdekat lainnya, berharap untuk menarik kerumunan. Bagaimanapun, Overwhelming Smile adalah tuan dari Maple City. Sekarang setelah seseorang berani memprovokasi persekutuan, mereka ingin secara terbuka menunjukkan apa konsekuensi dari tindakan tersebut. Karena ini menyangkut reputasi guild, Overwhelming Smile akan mengambil tindakan untuk bertindak sebagai pencegahan bagi orang lain. Oleh karena itu, ini adalah waktu yang tepat bagi Si Feng untuk berburu anggota Smile yang luar biasa. Waktu berlalu secara bertahap. Sama seperti yang diprediksi Si Feng. Sementara dia telah membunuh tim Warwolf, anggota Overwhelming Smile di Dragonreach mulai bergegas menuju lokasinya. Sebenarnya ada seseorang yang berani membunuh sekutu mereka saat berada di wilayah mereka. Sebelum ini, tidak ada yang berani membunuh anggota Overwhelming Smile. Sekarang seseorang telah muncul, tentu saja, mereka perlu membalas. Dipenuhi dengan amarah, anggota Overwhelming Smile bergegas ke Dragonman's Nest di mana tim Warwolf bertarung, berharap bisa memberi pelajaran pada Si Feng. Sayangnya, hanya jurang tak berujung yang menunggu mereka. Mayoritas bala bantuan yang datang terdiri dari tim beranggotakan 20 orang, dan sangat jarang tim beranggotakan 100 orang muncul. Meskipun semua tim ini terdiri dari pemain elit, dibandingkan dengan tim Warwolf, mereka secara signifikan lebih rendah. Setiap kali Si Feng menemukan salah satu tim ini, dia akan segera menggunakan V-Restorem. Adapun mereka yang cukup beruntung berada di luar radius skill yang efektif, Si Feng akan bergegas dan menghabisi mereka dengan cepat. Setiap pertempuran biasanya berlangsung sekitar 5 atau 6 detik. Anggota Smile luar biasa ini bahkan tidak punya waktu untuk menghubungi tim lain. Mereka hanya bisa menyaksikan Si Feng melahap mereka, satu demi satu, menjadi kekuatan kehidupan untuk jantung Icarus. Setelah sedikit lebih dari setengah jam, Si Feng telah mengumpulkan total 300 poin angkatan hidup, yang mengembangkan peringkat hati ke rahasia perak Icarus. Atribut keberuntungan kalung yang diberikan meningkat dari 7 poin asli menjadi 9 poin. Meskipun itu adalah peningkatan kecil, itu secara signifikan meningkatkan drop rate item. Sementara itu, jika Si Feng ingin meningkatkan peringkat hati menjadi emas murni Icarus, ia membutuhkan dua kali lipat persyaratan sebelumnya, 600 poin angkatan hidup. Awalnya, Si Feng ingin keluar dari permainan untuk beristirahat, namun, berpikir bahwa ini adalah kesempatan langka. Ia terus membantai aliran anggota Overwhelming Smile yang tak berujung yang menyerbu untuk membantu rekan mereka. Saat ini, anggota Overwhelming Smile masih belum tahu apa yang terjadi di Dragon Man's Nest. Mereka juga tidak tahu bahwa banyak teman mereka sudah meninggal. Setelah semua, pemain yang telah kehilangan jiwa abadi mereka tidak bisa masuk ke dalam permainan bahkan jika mereka mau, jadi itu tidak mungkin bagi mereka untuk memberitahu sekutu mereka. Bahkan jika ada cara untuk melakukan kontak, itu hanya akan terjadi setelah manajer atas dari Overwhelming Smile menemukan bahwa orang mati tidak bisa masuk kembali ke dalam permainan. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika Si Feng menunggu sampai semua orang dari Overwhelming Smile bereaksi terhadap situasi ini, mencari anggota Overwhelming Smile akan menjadi jauh lebih sulit. Karena berita tentang pembantaiannya akan keluar cepat atau lambat, Si Feng berniat untuk mati-matian dan membunuh sebanyak yang dia bisa. Tanpa sadar, anggota Overwhelming Smile yang ingin mengajar Si Feng pelajaran terus berjalan sampai kematian mereka. Setiap tim yang datang ke Dragon Man's Nest meninggal, tim seratus orang tidak terkecuali. Sementara itu, di dalam Guild Residence Overwhelming Smile di Maple City. Nona Yowlan, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu terburu-buru ingin bertemu denganku? Seorang pria paruh baya yang tampan duduk di atas tahta pemimpin persekutuan, tertawa. Pria paruh baya ini tidak lain adalah pemimpin persekutuan sejati Overwhelming Smile, Lugging Heaven. Surga yang tertawa memiliki kulit kecoklatan dan sepasang mata hitam pekat. Seluruh orangnya memancarkan rasa keagungan dan memberi kesan kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang telah mengalami perubahan hidup. Meskipun Overwhelming Smile hanya guild kelas 2, itu baru didirikan beberapa waktu lalu. Sementara itu, Lugging Heaven adalah orang yang bertanggung jawab untuk memelihara Overwhelming Smile dari bawah ke atas. Selama tahap awal domain dewa, ia telah secara akurat memilih untuk mengembangkan Overwhelming Smile di Maple City, memimpin persekutuan untuk menjadi penguasa kota. Segera setelah itu, Underworld datang dengan tawaran akuisisi. Underworld tidak hanya memberi guild dana yang signifikan, tetapi juga memasok banyak ahli, yang memungkinkan Overwhelming Smile menjadi guild yang mampu menyaingi guild tingkat pertama. Namun, yang paling mengejutkan surga tertawa adalah para pakar yang dikirim Underworld. Karena beberapa ahli itu, Overwhelming Smile berhasil menyerbu tim Dungens dengan lancar dan tanpa hambatan. mengejutkan Maple City. Smile yang luar biasa telah menjadi persekutuan terkenal di kerajaan Starmoon, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menjadi persekutuan nomor satu kerajaan. Pemimpin guild Lugging Heaven, sekarang bukan saatnya untuk lelucon. Ingat semua anggota kami dari Dragon Ridge segera. Jika mereka tidak bisa kembali, perintahkan mereka untuk menyembunyikan lambang persekutuan mereka, kata Yowlan dengan ekspresi tegas. Nadanya terdengar seperti perintah absolut daripada permintaan. Nona Yowlan, apakah sesuatu yang besar terjadi di Dragon Ridge? Lugging Heaven bukanlah orang bodoh. Mendengar perubahan tiba-tiba dalam nada Yowlan, dia bisa mengatakan bahwa situasinya tidak sesederhana kelihatannya. Namun, dia tidak bisa dengan santai menarik semua pemain yang melakukan grinding tanpa alasan yang kuat. Tindakan seperti itu akan berdampak negatif pada perkembangan guild. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti tentang apa yang terjadi di Dragon Ridge? Tanya Yowlan pelan. Apakah kamu berbicara tentang orang yang menyerang tim kita? Ketika Lugging Heaven menyadari alasan kesedihan Yowlan, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Nona Yowlan. Apakah kamu membuat keributan besar atas apa-apa? Bukankah itu hanya seseorang yang menyergap kita? Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk menarik anggota kami dari Dragon Ridge? Banyak anggota persekutuan telah pergi untuk berurusan dengan bajingan sombong itu. Aku ragu itu akan lama sebelum pemain itu ditemukan dan dibunuh. Petik 2 Membuat keributan besar tentang apa-apa, ditemukan dan terbunuh, Yowlan hanya bisa tertawa ketika mendengar kata-kata Lugging Heaven sedikit ejekan di matanya. Untuk benar-benar mengucapkan kata-kata konyol seperti itu, apakah kamu bahkan tahu apa yang sebenarnya terjadi di Dragon Ridge sekarang? Nona Yowlan, ada satu hal yang harus kamu mengerti. Meskipun kamu mungkin pemimpin persekutuan senyum yang luar biasa di kota Sungai Putih, Di kota Mepple, aku, Lugging Heaven, adalah pemimpin persekutuan sejati. Lugging Heaven tidak terkesan dengan perilaku Yowlan. Jika bukan karena wanita itu mendapat dukungan dari Underworld, dia tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan wanita itu. Karena kamu tidak tahu, aku akan memberitahumu. Pemimpin Guild Zero Wing, Black Flamme, saat ini berada di Dragon Ridge. Mayoritas bawahan yang kamu kirim ke sana untuk naik level kemungkinan besar sudah mati. Jika kamu tidak mengingatnya dengan segera, itu tidak akan lama sebelum ia menghabisi setiap anggota yang kami miliki di sana. Kata Yowlan tegas, hanya itu yang harus aku katakan. Pemimpin persekutuan Lugging Heaven, apakah kamu ingin bertindak atas saran aku atau tidak, itu terserah kamu. Petik 2. Selesai, Yowlan berbalik dan meninggalkan kantor pemimpin persekutuan. Tugasnya di Mepple City hanya untuk mengembangkan perdagangan overwhelming smile. Dia tidak diizinkan untuk campur tangan pada hal-hal lain yang berkaitan dengan persekutuan, tidak bisa dia. Kalau tidak, dia tidak akan lari jauh-jauh ke sini untuk bertemu dengan Lugging Heaven. Sementara itu, Lugging Heaven tertegun saat dia mendengar nama Black Flamme. Babak 527, keributan di Mepple City. Di dalam kantor pemimpin kelompok senyum yang luar biasa. Beberapa waktu setelah kepergian Yowlan, Lugging Heaven masih berjuang untuk menerima situasi. Dia tidak bisa mengerti mengapa Black Flamme, pemimpin persekutuan dari Zero Wing, akan pergi jauh-jauh ke Dragon Ridge untuk menyergap anggota overwhelming smile. Siapakah Black Flamme? Dia adalah pakar nomor satu kerajaan Star Moon yang diakui secara publik. Dia adalah seseorang yang mampu datang dan pergi seperti yang dia inginkan, bahkan ketika dikelilingi oleh puluhan ribu musuh. Lugging Heaven bahkan pernah mendengar kabar bahwa dua dari Seven Ghost kebanggaan Underworld telah mati di tangan Black Flamme, membuat Underworld tak berdaya melawan Zero Wing. Pada akhirnya, bahkan Underworld tidak bisa melakukan apa-apa selain menahan diri dari berurusan dengan Zero Wing. Ini saja berbicara tentang kekuatan Black Flamme. Sial! Lugging Heaven tiba-tiba teringat suatu situasi. Ada desas-desus yang beredar bahwa Black Flamme mampu mencegah para pemain yang dia bunuh agar tidak masuk ke domain dewa untuk waktu yang lama. Namun, Lugging Heaven tahu bahwa rumor ini benar, setelah Black Flamme membunuh Fifth Ghost dan Six Ghost Underworld, keduanya tidak dapat masuk ke dalam game selama dua hari penuh. Lugging Heaven juga tahu bahwa, kembali di Watch Cemetery di wilayah kota White River, Black Flamme telah dengan sendirian memaksa Underworld untuk mundur dari tanah harta karun itu. Jika apa yang Yowlan katakan itu benar, maka anggota senyum luar biasa di Dragon Ridge yang berlomba untuk membalas dendam tidak berbeda dengan domba yang disembelih. Terlebih lagi, saat ini malam di domain dewa. Setiap anggota guild yang mampu naik level di malam hari adalah pemain elit. Jika orang-orang ini dimusnahkan dan dilarang memasuki permainan selama dua hari, Lugging Heaven segera mencoba menghubungi Warwolf, berharap tim ahlinya dapat menemukan Black Flamme. Dengan kekuatan mereka, mereka harus dapat menangani masalah ini tanpa banyak kesulitan. Setelah itu, dia hanya perlu menarik anggota persekutuannya dari Dragon Ridge. Apakah dia keluar? Ketika Lugging Heaven membuka daftar teman-temannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa Warwolf dan para pakar lainnya sedang offline. Itu seharusnya tidak benar. Aku mendengar bahwa Warwolf berencana untuk menyerang sarang Dragon Man hari ini. Mengapa mereka keluar begitu cepat? Tidak mungkin. Lugging Heaven tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Apakah Black Flamme membunuh kedelapan ahli tingkat atas itu? Petik 2. Namun, ketika dia mengingat penampilan Yowlan yang tiba-tiba di kantornya, sangat mungkin Warwolf menghubungi Yowlan setelah dia meninggal. Ini tidak akan dilakukan. Aku harus segera memanggil kembali semua orang. Ketika Lugging Heaven memikirkan pembantaian anggota Smile yang luar biasa, kemarahan dan frustrasi memenuhi hatinya. Namun, siapa lagi yang bisa menang melawan pasukan satu orang ini? Tak lama setelah itu, Lugging Heaven mengirim perintah kepada semua anggota Overwhelming Smile di Dragon Ridge. Memerintahkan mereka untuk pergi ke lokasi lain untuk naik level atau kembali ke kota untuk beristirahat. Bagaimanapun, monster di malam hari tidak mudah untuk ditangani. Mereka juga bisa mengumpulkan buff double EXP jika mereka beristirahat di Guild Residence. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita disuruh meninggalkan Dragon Ridge? Aku hanya berjarak pendek dari peti harta karun. Petik 2 Betul, tim kami masih mencari pencuri kecil yang berani menyergap kami. Jika kita mundur seperti ini, tidakkah kita membiarkan bajingan itu pergi? Petik 2 Siapa tahu, namun, ini adalah perintah dari ketua persekutuan, jadi kami tidak punya pilihan. Petik 2 Para anggota Overwhelming Smile agak tidak puas dengan perintah Lugging Heaven. Namun, karena itu adalah perintah dari ketua persekutuan sendiri, mereka tidak bisa tidak patuh. Tanda hubung Sementara Overwhelming Smile secara bertahap menarik diri dari Dragon Ridge, keributan terjadi di Maple City. Banyak pemain yang beristirahat di kota dengan penuh semangat membahas serangan-serangan ini dan penarikan senyum yang luar biasa. Bar sangat semarak dengan percakapan seperti itu. Lagi pula, Overwhelming Smile adalah tuan kota Maple City, dan itu selalu mendapat perhatian dari para pemain kota. Sekarang setelah insiden besar terjadi, bagaimana mungkin itu tidak menarik perhatian? Apakah kamu mendengar, Smile yang luar biasa tiba-tiba menarik semua anggotanya dari Dragon Ridge? Petik 2 Tentu saja, aku mendengarnya. Itu benar-benar membuat kamu bertanya-tanya apa yang ada dalam benak para pemimpin mereka. Petik 2 Hei hei, aku punya beberapa informasi orang dalam. Aku mendengar bahwa seseorang membunuh pemain Smile luar biasa di Dragon Ridge. Dengan tidak ada cara untuk berurusan dengan penyerang ini, Overwhelming Smile terpaksa menarik diri dari Dragon Ridge. Petik 2 Oh, hancurkan saja, senyum luar biasa adalah tuan mutlak kota Maple kami. Siapapun yang berani menyerang mereka hanya ingin mati. Petik 2 Hei, jangan menyangkalnya dengan cepat. Pemain yang menyerang Overwhelming Smile bukanlah karakter yang sederhana. Petik 2 Tiba-tiba, para pemain di bar semakin penasaran. Selain dari fakta bahwa Overwhelming Smile adalah tuan kota, persekutuan juga memiliki lebih dari para pakar. Jika tidak, mereka tidak akan berhasil menyerbu dunjen tim mode Hell level 20, 20-an satu demi satu. Bahkan sampai sekarang, selain dari Overwhelming Smile, tidak ada guild lain di Maple City yang mencapai prestasi seperti itu. Dengan para ahli ini, pemain apa yang bahkan memiliki kesempatan untuk menantang persekutuan? Aku tidak percaya itu. Siapa yang bisa menjadi sangat kuat? Petik 2 Betul, kecuali jika guild kelas 1 berusaha untuk berperang habis-habisan melawan Overwhelming Smile di Maple City, siapa lagi yang akan memiliki kekuatan seperti itu? Petik 2 Kerumunan bar mengungkapkan keraguan mereka. Mereka tidak percaya ini dengan informasi ini. Selain itu, mereka selalu memiliki rasa bangga mengenai persekutuan yang dikenal sebagai Overwhelming Smile. Bagaimanapun, mereka semua adalah pemain dari kota yang sama. Terlebih lagi, Overwhelming Smile memang sangat kuat. Di seluruh kerajaan bintang bulan, hanya beberapa geng yang bisa menyerang ruang bawah tanah mode neraka tim tingkat 20. Bahkan jika guild kelas 1 ingin melakukan pemogokan di Overwhelming Smile, mereka akan dipukuli sampai mati jika mereka menginjakan kaki di Maple City. Hei hei, aku tahu tidak ada di antara kalian yang akan percaya padaku. Namun, begitu aku menyebut nama ini, kamu pasti akan percaya padaku. Lelaki druid terkikik, lanjutkan membual. Siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri? Tiba-tiba, semua orang di dalam bar mengirim pandangan meremehkan pada pemain independen. Hahaha, biarkan aku memberitahu kalian. Kalau begitu, pemain yang menyerang Overwhelming Smile adalah Black Flamme, guild leader Zero Wing, dan pakar nomor 1 Star Moon Kingdom. Kata pria druid dengan penuh percaya diri. Ketika druid selesai berbicara, seluruh bar terdiam. Semua orang merasa bahwa api hitam adalah satu-satunya orang yang mampu melakukan hal seperti itu. Ini karena kejadian seperti itu pernah terjadi di kota Sungai Putih. Saat itu, belumkah banyak ahli senyum tersenyum dipaksa untuk mundur dari pemakaman watch justru karena api hitam? Bisa dikatakan bahwa hampir semua orang di Star Moon Kingdom tahu tentang Black Flamme. Satu pukulan untuk menghalangi para guild di White River City, satu pertempuran untuk dinobatkan sebagai dewa. Banyak pemain yang mencoba belajar dari Black Flamme. Jika mereka bisa belajar bahkan sebagian kecil dari keahliannya, mereka bisa menjadi ahli. Sementara itu, gelar Black Flamme sebagai one hit asura adalah sesuatu yang menggairahkan banyak pemain. Dia pemimpin persekutuan. Selain itu, dia adalah penguasa kota Sungai Putih. Kenapa dia datang jauh-jauh ke kota Maple untuk menimbulkan masalah bagi overwhelming smile? Seseorang tiba-tiba bertanya. Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Mungkin Black Flamme berencana untuk meletakkan tangannya di Maple City juga? Lelaki druid bercanda. Keheningan mengambil alih seluruh bar sekali lagi. Ketika mereka memikirkannya, memang ada kemungkinan kecil dari situasi seperti itu. Bagaimanapun, Zero Wing sudah menjadi penguasa kota Sungai Putih. Mengapa persekutuan yang kuat seperti itu puas dengan memerintah hanya satu kota? Itu harus berkembang cepat atau lambat. Berpikir sampai titik ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Sementara itu, duduk di sudut bar, seorang pria paruh bayah berusia akhir 30-an sangat terkejut ketika mendengar berita ini. Pria ini tidak lain adalah Liang Chen, orang yang membeli tanah atas nama Si Feng. Tentu saja, angin Maple City akan berubah. Liang Chen menghela nafas. Di seluruh Star Moon Kingdom, kemungkinan besar, hanya seorang ahli seperti Black Flamme yang mampu menghalangi penguasa seluruh kota sendirian. Bab 528, Keterampilan Karakteristik Berita tentang Black Flamme dengan cepat menyebar ke seluruh Maple City. Smile dan Zero Wing yang luar biasa telah melancarkan perang habis-habisan satu sama lain. Tidak ada yang terkejut bahwa Black Flamme telah melakukan pembunuhan sampai ke Maple City, mengingat itu sangat masuk akal. Mengenai situasi ini, pendapat semua orang tentang Zero Wing masih cukup optimis. Biasanya, Overwhelming Smile menduduki semua area sumber daya tinggi yang terletak di dalam wilayah kota Maple, dan banyak pemain tidak senang dengan hal itu. Namun, para pemain ini tidak akan berani menyuarakan kemarahan mereka karena Overwhelming Smile adalah penguasa Maple City. Sekarang seseorang yang mampu mengeluarkan anggota Overwhelming Smile telah muncul, para pemain ini akan bersorak dan mendukung mereka. Namun, saat berita perburuan Sifeng menyebar, peristiwa lain terjadi pada pemain yang bersemangat di Maple City. Toko milik pemain lain telah muncul di kota mereka, dan toko ini adalah perusahaan perdagangan cahaya lilin. Candle Light Trading Firm menjual berbagai macam barang, dengan item yang paling berharga adalah Basic Strongenet Armor Kit. Banyak pemain bahkan belum pernah melihat perlengkapan penguatan baja dasar sebelumnya. Oleh karena itu, saat para pemain Maple City menatap kit, mereka bergegas untuk membeli sendiri. Akibatnya, bisnis di Candle Light Trading Firm jauh lebih baik daripada yang dinikmati oleh perusahaan perdagangan luar biasa. Tentu saja, sementara ada beberapa yang merayakan pendirian baru firma perdagangan Candle Light di Maple City, ada orang lain yang semakin khawatir. Meskipun para pemain kota sangat gembira dengan situasi ini, Yowlan, yang saat ini berada di dalam perusahaan perdagangan yang luar biasa, sangat marah. Perusahaan perdagangan cahaya lilin, Yowlan menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak mengira bahwa firma perdagangan lilin telah bersiap untuk mendirikan sebuah toko di Maple City. Lebih jauh, Candle Light telah berhasil mendapatkan sebidang tanah di distrik pusat kota. Namun, ini masih bukan aspek yang paling menyebalkan. Hal yang paling menjijikan adalah bahwa Candle Light Trading Firm telah benar-benar mendirikan tokonya relatif dekat dengan perusahaan perdagangan yang luar biasa. Dikarenakan perusahaan perdagangan Candle Light memiliki keuntungan mengenai produk yang tersedia. Banyak pelanggan asli perusahaan perdagangan yang luar biasa telah mengalihkan perhatian mereka kepada perusahaan perdagangan Candle Light. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika ini terus berlanjut, Candle Light akan merebut semua pelanggan kami yang tersisa. Seorang manajer toko bertanya, kekhawatiran mengisi suaranya. Kami tidak punya pilihan. Satu-satunya pilihan kami adalah memulai perang harga. Kurangi harga semua barang, kata Yowlan, mendesah tak berdaya. Dia tidak punya ide bagus tentang bagaimana menghadapi situasi ini. Kecuali mereka bisa mendapatkan beberapa barang eksklusif, sama sekali tidak ada cara untuk bersaing dengan perusahaan perdagangan Candle Light. Untungnya, tidak seperti di kota Sungai Putih, perusahaan perdagangan luar biasa memiliki modal di kota Maple. Dan dua perusahaan perdagangan mereka telah mulai dengan manfaat yang sama sekitar waktu yang sama. Selain itu, Maple City adalah tempat asal mereka. Biaya bahan panen secara signifikan lebih rendah di sini, menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah. Mereka benar-benar memiliki kesempatan bertarung melawan Candle Light Trading Firm. Di Domain Gat, toko-toko di berbagai kota, tetapi dimiliki oleh pemain yang sama, berbagi produk. Namun, sementara tidak ada pajak kota untuk mengirimkan barang ke toko-toko di kota asal pemain. Ada 8% pajak kota kecil yang dibebankan untuk barang-barang yang dikirim untuk dijual di toko-toko di kota-kota lain. Ini adalah mekanisme perlindungan yang diterapkan untuk melindungi toko milik pemain di masing-masing kota. Dengan kata lain, karena markas utama Candle Light Trading Firm adalah di White River City, ada biaya tak terlihat yang ditambahkan ke barang-barang yang mereka jual di Maple City. Bagi perusahaan perdagangan luar biasa, ini merupakan keuntungan. Benar saja, setelah perusahaan perdagangan luar biasa mengurangi harganya, selain para pemain yang ingin membeli produk-produk unik ke kantor perdagangan Candle Light. Pemain dengan cepat kembali berbelanja di perusahaan perdagangan luar biasa. Sementara itu, di Dragon Ridge, Si Feng saat ini memiliki waktu dalam hidupnya. Dengan gelombang demi gelombang pemain Overwhelming Smile berbaris menuju kematian mereka, Si Feng akhirnya berhasil meningkatkan peringkat jantung ke Dark Gold milik Icarus. Dia hanya berjarak dekat dari meningkatkan kalung ke peringkat epik sekarang. Hati Icarus, kalung, peringkat Dark Gold dapat dikembangkan. Persyaratan peralatan, semua atribut 120. Level 20 level 80, saat ini level 30. Semua atribut plus 27. Keberuntungan plus 14. Keterampilan karakteristik tambahan, Define Providence, untuk sementara meningkatkan keberuntungan pemain sebesar 32 poin selama 30 detik. Cooldown, 40 menit. Keberuntungan, durasi, dan cooldown dapat ditingkatkan, diperpanjang, dan dikurangi dengan mengorbankan kekuatan hidup. Maksimum 100 poin angkatan hidup per pengorbanan. Kondisi evolusi, menyerap daya hidup 5.000 pemain untuk berevolusi ke epik rang. 748 per 5.000. Basis luck sendiri memberikan 14 poin. Itu secara signifikan lebih tinggi dari 5 poin awal. Namun, itu bukan perbaikan yang paling membuat si Feng bersemangat. Sebaliknya, itu adalah perubahan yang terjadi pada keterampilan Ilahi Providence. Ilahi Providence telah berkembang dari keterampilan biasa ke keterampilan karakteristik. Keterampilan karakteristik berbeda dari keterampilan normal di mana efek keterampilan akan mengalami transformasi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Skill sekarang memungkinkan pengorbanan life force untuk meningkatkan efeknya. Sementara itu, tergantung pada jumlah poin angkatan hidup yang dikorbankan, efeknya juga akan bervariasi, dengan pengorbanan maksimum 100 poin angkatan hidup. Saat ini, si Feng memiliki 748 poin angkatan hidup yang disimpan di jantung Icarus. Dengan kata lain, si Feng dapat meningkatkan efek jantung Icarus hingga maksimum 7 kali. Karena cooldown telah selesai, ini adalah kesempatan bagus untuk menguji efeknya. Si Feng tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat batu permata yang cerah di lehernya. Dia bisa menerima 46 poin keberuntungan bahkan sebelum dia mengorbankan poin kekuatan hidup. Ini adalah jumlah tertinggi keberuntungan yang pernah dilihat si Feng dalam kehidupan manapun. Jika dia mengorbankan poin life force juga, keberuntungannya akan mencapai ketinggian yang menakutkan. Segera, si Feng mengambil lebih dari selusin peti harta karun tua light dari tasnya, meletakkan peti itu dengan rapi di depannya. Dia kemudian mengaktifkan Divine Providence dan memilih untuk mengorbankan 100 poin angkatan hidup. Seketika, keberuntungannya naik menjadi 66 poin. Dengan durasi Divine Providence meningkat menjadi 40 detik dan cooldown berkurang menjadi 30 menit. Dengan tergesa-gesa, si Feng mulai membuka peti harta karun tua light. Dengan setiap dada yang membutuhkan 3 detik untuk dibuka, si Feng baru saja berhasil membuka 12 peti harta karun dalam 40 detik. Kehilangan beberapa detik ketika beralih ke peti harta karun berikutnya tidak bisa dihindari. Meskipun si Feng merasa sedikit kecewa tentang waktu yang hilang, ketika dia berpikir tentang efek tambahan yang diperoleh dari mengorbankan angkatan hidup, suasana hatinya langsung cerah kembali. Jika dia menerapkan 66 poin keberuntungan saat membunuh monster, drop rate akan mengejutkan. Jackpot yang jarang terlihat bahkan mungkin terjadi, mengalihkan jumlah serta meningkatkan kualitas barang yang dijatuhkan. Sayangnya, efek yang kuat datang dengan biaya 100 poin angkatan hidup. Dia hanya berhasil membunuh begitu banyak pemain hari ini karena menangkap overwhelming smile tidak siap. Namun, setelah mereka melakukan tindakan pencegahan tertentu, tidak akan mudah untuk memanen 100 poin angkatan hidup lagi. Tentu saja, si Feng benar-benar menolak untuk melakukan pembunuhan acak. Meskipun ada banyak orang di dunia ini yang tidak memiliki garis bawah, dan bahkan lebih dalam permainan, si Feng bukan salah satu dari mereka. Ini adalah prinsip dasar menjadi manusia. Jika dia melewati garis ini, dia tidak akan berbeda dengan binatang. Si Feng kemudian mulai mengumpulkan barang-barang di dalam peti harta senja. Luar biasa, si Feng tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, efek dari 66 poin lag benar-benar menakjubkan. Di antara 12 peti harta karun twilight, dia telah memperoleh 4 potong perlengkapan set tier 1, satu untuk perisai prajurit, guardian knight, assassin, dan cleric. Di antara mereka, perlengkapan set tier 1 untuk prajurit perisai dan guardian knight adalah yang paling sulit untuk didapatkan. Namun, si Feng benar-benar mendapatkan satu bagian untuk kedua kelas. Sampai sekarang, si Feng telah mengumpulkan 4 dari 5 set peralatan Yin Yang Walker set equipment untuk guardian knight. Dia hanya kekurangan sepatu bot sekarang. Saat ini, ia memiliki 3 potong mana storm set equipment untuk elementalist tier 1. Ada pun peralatan set melodi gelap untuk assassins tier 1, seperti Yin Yang Walker. Si Feng sekarang memiliki 4 bagian, dia hanya kehilangan slot kepala. Dia memiliki 3 set peralatan forest guard set equipment untuk tier 1 ranges. Dia sekarang memiliki 3 set peralatan brave heart set equipment untuk tier 1 shield warriors. Dia memiliki 2 set peralatan ghost set equipment untuk tier 1 curse mencer. Dia juga memiliki 3 set peralatan angel wings set equipment untuk tier 1 clerics. Pada saat ini, si Feng sudah hampir menyelesaikan peralatan set tier 1 untuk sebagian besar kelas yang tersedia. Tidak akan lama sebelum dia menyelesaikannya. Pada saat itu, jika dia memimpin tim pemain yang diarahkan pada tier 1 set equipment ke dalam tim dungeon skala besar, siapa yang bisa bersaing dengan zero wing untuk mendapatkan first clears? Pikiran itu mengembirakan si Feng. Dengan peralatan seperti itu, mereka dapat melakukan steamroll melalui bahkan 100 dungeon tim beranggotakan 100 orang, apalagi dungeon beranggotakan 50 orang. Sama seperti si Feng mengatur barang-barang barunya, dia tiba-tiba menemukan tablet ungu menyala di dalam tasnya, dadanya membatasi penemuan ini. Bab 529, Promosi Toko Si Feng dengan cepat mengambil tablet ungu dari tasnya. Tablet menampilkan satu kata, promosi. Namun, pesanan promosi ini bukan pesanan promosi tempat tinggal persekutuan. Di Guts Domain, semua pesanan promosi sangat berharga, dan diantaranya adalah pesanan promosi persekutuan dan pesanan promosi untuk perusahaan tertentu lainnya. Namun, dari pesanan promosi ini, yang paling langka adalah pesanan promosi toko. Tablet di tangan si Feng sekarang tidak lain adalah pesanan promosi toko. Semua toko yang didirikan oleh pemain di kota-kota NPC dimulai sebagai toko satu bintang tanpa kecuali, terlepas dari apakah itu toko emas 300 atau toko emas 1000. Hanya saja, 1000 toko emas jauh lebih mewah, dan memiliki beberapa fungsi yang tersedia. Namun, setelah toko dipromosikan ke status dua bintang, itu akan mengalami perubahan kualitatif. Secara khusus, manfaat yang diterima pemain gaya hidup akan meningkat secara signifikan. Sangat sulit untuk mendapatkan pesanan promosi toko. Tidak seperti order promosi Guild Residence yang dapat diperoleh dari Dungens, order promosi shop hanya dapat diperoleh melalui pencarian khusus tertentu. Satu-satunya pilihan lain adalah mendapatkan satu dari peti harta karun. Namun, bukan sembarang peti harta karun biasa akan menjatuhkan order promosi. Peti harta karun tidak bisa di bawah level 40, dan itu harus peringkat emas murni atau lebih tinggi. Ada juga kemungkinan tertentu untuk mendapatkan satu dari peti harta karun peringkat kurang seperti Twilight Treasure Chess. Namun, kemungkinan memperoleh pesanan promosi toko terlalu kecil. Biasanya, pemain akan mendapatkannya melalui quest tantangan. Namun, karena itu adalah quest tantangan yang berkaitan dengan promosi toko, tidaklah mudah untuk menerima atau menyelesaikannya. Quest tantangan semacam itu tidak kalah sulit dari quest epic. Karenanya, ada sangat sedikit toko yang mampu menyelesaikannya. Karena itu, pesanan promosi yang diperoleh melalui peti harta karun sangat berharga, dan banyak pengusaha akan menawarkan harga yang sangat tinggi. Si Feng hanya mendapatkan item ini karena keberuntungan. Dengan item ini, aku akhirnya bisa memonopoli perdagangan White River City dengan perusahaan perdagangan Candlelight. Si Feng mengembalikan order promosi toko ketasnya dan mengeluarkan return scroll. Karena itu tidak lagi mudah untuk menemukan pemain overwhelming smile, dia tidak punya alasan untuk tetap di sini. Sementara itu, sekarang dia telah mendapatkan pesanan promosi toko, dia harus pergi dan mempromosikan tokonya. Dalam pengaturan domain gate, tidak seperti di game realitas virtual lainnya di mana menggunakan satu pesanan promosi toko akan mempromosikan setiap toko yang dimiliki pemain. Pemain di domain dewa memerlukan satu pesanan promosi untuk setiap toko yang mereka miliki seandainya mereka ingin meningkatkan semuanya. Namun, si Feng sudah lama memutuskan. Akar Zero Wing terletak di kota Sungai Putih, jadi pesanan promosi toko harus digunakan di salah satu toko di sana. Ada pun toko-toko di Star Moon City dan Maple City. Kecuali dia punya kelebihan, dia tidak akan menyianyiakan pesanan promosi di kedua kota ini. Setelah menggunakan return scroll, si Feng kembali ke Maple City. Namun, si Feng tidak terburu-buru untuk kembali ke kota Sungai Putih. Sebagai gantinya, dia pertama kali pergi untuk menyelidiki perusahaan perdagangan yang luar biasa. Sekarang, dia sudah sangat merusak kartu truf tersembunyi Overwhelming Smile, yang akan sangat berdampak pada proses penyerangan Dungeon. Dia juga telah membunuh banyak anggota elit Overwhelming Smile, menyebabkan kerusakan signifikan pada persekutuan. Belum lagi, karena kekurangan sumber daya, pengembangan cabang Overwhelming Smile di White River City juga terluka. Jika situasi ini terus berlanjut, kesenjangan antara Overwhelming Smile dan Zero Wing hanya akan tumbuh seiring bertambahnya waktu. Satu-satunya kesempatan bertarung yang dimiliki Overwhelming Smile saat ini adalah perusahaan perdagangan Overwhelming. Jika perusahaan perdagangan luar biasa berkembang dengan sukses, senyum luar biasa akan membutuhkan koin untuk bertarung melawan gesekan dengan Zero Wing. Selain dana yang cukup dan latar belakang yang sangat besar, kecepatan pengembangan persekutuan akan meningkat. Lagi pula, organisasi besar seperti Underworld memiliki mekanisme yang diperlukan untuk memelihara para ahli. Hanya saja, semua orang belum beradaptasi dengan domain Tuhan sepenuhnya. Namun, begitu mereka melakukannya, dengan koin dan dana yang cukup, selain para ahli yang memberikan petunjuk, akan sangat mudah bagi senyuman luar biasa untuk memelihara sejumlah besar pakar. Meskipun Zero Wing tampaknya makmur saat ini, pada kenyataannya, itu masih jauh lebih rendah daripada persekutuan besar lainnya, terutama dalam hal mekanika pelatihan untuk para ahli. Domain Dewa adalah dunia kedua umat manusia. Itu bukan game dengan umur pendek. Kekuatan guild tidak ditentukan oleh kemenangan dan kekalahan. Sebaliknya, itu ditentukan oleh berapa lama persekutuan yang dipermasalahkan dapat tetap berkuasa. Di masa lalu, ada banyak guild yang telah sangat makmur selama suatu periode. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, mereka masih hancur dan akhirnya menghilang sepenuhnya dari keberadaan. Berdasarkan ini, orang bisa dengan mudah membedakan antara guild. Inilah mengapa Shadow tetap menjadi guild kelas dua di masa lalu. Itu karena persekutuan baru saja didirikan dan tidak memiliki mekanisme yang diperlukan untuk memelihara para ahli. Meskipun persekutuan telah berhasil membangun mekanisme seperti itu selama tahap tengah dari Domain Dewa, mengatakan mekanisme itu jauh lebih rendah daripada persekutuan kelas satu. Pada akhirnya, jarak antara Shadow dan Domain Dewa tingkat pertama hanya bertambah luas seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, Si Feng ingin membangun mekanisme pelatihan seperti itu sesegera mungkin dan menghasilkan aliran ahli yang tak ada habisnya untuk Zero Wing. Hanya dengan begitu Zero Wing bisa menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Ini juga salah satu alasan mengapa guild kelas satu memandang rendah Zero Wing. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Kamu hanya kuat sekarang. Bagaimana dengan dalam beberapa bulan? Mari kita lihat bagaimana tarif kamu dalam satu atau dua tahun. Petik 2 Semua guild yang telah mencapai status sebagai guild kelas satu memiliki sejarah selama lebih dari satu dekade, beberapa bahkan bertahan beberapa dekade. Ketika Si Feng tiba sebelum perusahaan perdagangan luar biasa, dia bisa melihat aliran pemain yang konstan masuk dan keluar dari toko. Sedangkan untuk perusahaan perdagangan candlelight, yang hanya berjarak pendek, meskipun toko juga memiliki banyak pelanggan, ada jauh lebih sedikit daripada perusahaan perdagangan luar biasa. Barang-barang perusahaan perdagangan yang luar biasa pasti murah. Aku bisa membeli setumpuk advance wetstones dengan uang yang aku tabung? Petik 2 Betul, tidak hanya barang-barang murah, tapi aku tidak pernah berharap bahwa itu juga akan mendorong keluar produk baru. Sayangnya, toko tidak memiliki banyak untuk dijual, dan aku tidak memiliki kesempatan untuk membelinya. Petik 2 Apakah kamu berbicara tentang ramuan kerusakan sihir? Ya itu benar, itu item itu. Aku seorang elementalis. Jika aku minum ramuan itu, itu dapat meningkatkan kerusakan sihir aku sebesar 5% selama setengah jam. Ini akan sangat membantu ketika aku menggiling monster atau merampok dungens. Petik 2 Si Feng awalnya berencana untuk memasuki toko untuk menyelidiki. Namun, setelah mendengar percakapan beberapa pemain yang baru saja meninggalkan perusahaan perdagangan overwhelming, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan mendengarkan. Ramuan kerusakan ajaib, Si Feng bukan orang asing di item ini. Resep untuk ramuan hanya memiliki kemungkinan untuk turun dari level 20 hell mode tim dungens. Namun, kesulitan produksinya sangat tinggi. Paling tidak, seseorang perlu menjadi alkemis dasar. Bahkan kemudian, tingkat keberhasilan kerajinan seseorang berkisar antara 20% hingga 30%. Benar saja, aku tidak bisa meremehkan dunia bawah. Aku baru saja mendirikan toko di Maple City. Dan sudah, ada seseorang yang mampu memproduksi ramuan seperti itu. Si Feng tidak terlalu terkejut saat mengetahui informasi ini. Senyum yang luar biasa adalah persekutuan besar. Anggotanya tidak terdiri dari pemain murni kombat. Persekutuan memelihara sejumlah besar pemain gaya hidup juga. Jadi itu wajar bagi seseorang untuk dapat menghasilkan ramuan kerusakan sihir. Namun, ini bukan berita baik bagi candle light trading firm. Ramuan kerusakan sihir tidak unik untuk perusahaan perdagangan yang luar biasa. Zero Wing juga mendapatkan beberapa resep ramuan kerusakan sihir. Namun, bahkan sekarang, perusahaan perdagangan cahaya lilin belum berhasil memelihara seorang alkemis dasar tunggal. Sehingga mereka tidak bisa memproduksinya. Si Feng memutuskan untuk tidak berlama-lama. Segera, dia menuju ke teleportation hall dan kembali ke White River City. Setelah tiba di White River City, hal pertama yang dilakukan Si Feng adalah menuju ke balai kota dan meningkatkan candle light trading firm di sebelah rumah lelang menjadi toko bintang 2. Ketika toko dipromosikan menjadi status bintang 2, bangunan itu sendiri juga dapat mengalami peningkatan. Namun, sejumlah besar diperlukan untuk rekonstruksi. Tanpa ragu, Si Feng menghabiskan seribu emas untuk merekonstruksi toko. Rekonstruksi tidak membutuhkan banyak waktu sama sekali, itu dilakukan hanya sekitar selusin menit. Tiba-tiba, Firle Light Trading Firm setinggi 3 lantai naik menjadi 5 lantai. Ini menjadi tampilan yang luar biasa menarik di samping Auction House, menarik perhatian dan diskusi banyak pemain. Sudah menjadi rahasia umum bahwa toko hanya bisa memiliki maksimal 3 lantai. Di seluruh domain dewa, belum ada toko milik pemain tunggal yang memiliki lebih dari itu. Namun, sekarang, toko perusahaan perdagangan cahaya lilin memiliki 5. Pemimpin persekutuan, apa yang kamu lakukan? Mengapa toko tiba-tiba berubah dari tinggi menjadi 3 lantai menjadi 5 lantai? Setelah rekonstruksi toko selesai, senyum melankolik segera menghubungi si Feng, tidak dapat membantu rasa penasarannya. BAP 530, Ruang Khusus Candle Light Trading Firm berkembang sangat cepat dan secara konstan merekrut pemain lifestyle. Meskipun Candle Light Trading Firm memiliki 2 toko kelas atas di White River City, mereka tidak memiliki cukup ruang untuk menampung lebih dari seribu pemain lifestyle. Untuk setiap toko setinggi 3 lantai, lantai pertama digunakan secara eksklusif untuk menjual produk, lantai dua menampung berbagai bengkel, dan lantai tiga menampung gudang, kantor, dan loungi. Oleh karena itu, tidak banyak bengkel di setiap toko yang tersedia untuk digunakan para pemain gaya hidup perusahaan. Akibatnya, senyum melankolik tidak punya pilihan selain mengirim pemain lifestyle ke berbagai asosiasi lifestyle untuk menghasilkan item. Meskipun masalah ruang dapat diselesaikan dengan cara ini, itu secara signifikan meningkatkan pengeluaran perusahaan. Menyewa loka karya di asosiasi gaya hidup membutuhkan uang. Dampak dari loka karya dasar pada tingkat keberhasilan pemain tidak signifikan. Jadi, senyum melankolik kebanyakan menyewa loka karya menengah untuk para pemain gaya hidup firma. Sementara itu, menyewa loka karya menengah biaya satu perak per jam. Jika dia menyewa bengkel untuk seratus orang, itu adalah satu emas per jam. Jika dia menyewa cukup bengkel untuk seribu orang, itu adalah sepuluh emas per jam. Sepuluh koin emas itu hampir total dana cair persekutuan. Senyum melankolis bahkan mempertimbangkan untuk menyarankan agar si Feng membeli beberapa bidang tanah lagi dan mendirikan lebih banyak toko. Sayangnya, untuk memenuhi jumlah pemain lifestyle yang mereka miliki saat ini di firm, mereka akan membutuhkan dua atau tiga plot lane. Namun, situasinya telah berubah. Sekarang, perusahaan perdagangan cahaya lilin di sebelah rumah lelang telah dipromosikan menjadi bangunan lima lantai. Meskipun tampaknya hanya mendapatkan dua lantai lagi, itu setara dengan memiliki dua bengkel senilai toko. Bahkan, ruang di dalam toko juga tumbuh. Sekarang kira-kira sedikit lebih dari dua kali ukuran aslinya. Dengan begitu banyak ruang, Jandelite Trading Firm bisa menghemat banyak biaya sewa. Melankolik Smile hanya berharap si Feng akan meningkatkan semua toko perusahaan perdagangan cahaya lilin. Dengan begitu, firma tidak perlu mengeluarkan uang untuk menyewa bengkel. Si Feng tidak bisa menahan tawa pada reaksi Melankolik Smile. Di masa lalu, bahkan setelah Guts Domain telah beroperasi selama lebih dari setahun, banyak pemain yang tidak dapat mempromosikan toko satu bintang mereka menjadi dua bintang. Itu semata-mata karena keberuntungan bahwa Jandelite Trading Firm telah memperoleh order promosi begitu cepat. Hampir tidak mungkin untuk mendapatkan pesanan promosi toko lain dari peti harta Karun Tualite. Meskipun, jika dia bisa meningkatkan peringkat hati Icarus ke Epic, mungkin ada peluang kecil bagi si Feng untuk mendapatkan peringkat kedua. Si Feng kemudian meminta senyum melankolis untuk menemuinya di ruang pertemuan di lantai lima firma dengan krim kakau dan rose ironheart. Manfaat yang ditawarkan toko dua bintang tidak terbatas pada peningkatan ruang. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak pemain yang mati-matian mencoba meningkatkan toko satu bintang mereka menjadi toko dua bintang di masa lalu. Dengan rela menghabiskan puluhan ribu emas untuk mendapatkan pesanan promosi toko. Tanda hubung. Sementara itu, berita tentang Jandelite Trading Firm yang memiliki toko bintang dua menyebar dengan cepat. Lagi pula, semua dari White River City tahu tentang perusahaan perdagangan cahaya lilin. Mayoritas pemain yang tinggal di kota telah berbelanja di trading company setidaknya sekali sebelumnya. Sekarang salah satu toko telah tumbuh secara misterius. Itu pasti akan menarik banyak perhatian. Tuan Muda Feng, ada beberapa pergerakan di perusahaan perdagangan cahaya lilin. Mereka sebenarnya telah berhasil mendirikan toko berlantai lima. Ketika aku pergi untuk menyelidiki, aku menemukan bahwa lantai pertama memiliki ukuran dua kali lipat. Jumlah item yang dapat mereka tampilkan juga meningkat secara signifikan. Seorang pemain yang secara khusus ditugaskan untuk menyelidiki Jandelite Trading Firm melaporkan. Lima lantai, lebih besar dari sebelumnya, Feng Xuanyang tidak bisa menahan cidiran. Perusahaan perdagangan cahaya lilin jelas ambisius. Sambil memproduksi batu cahaya, mereka juga memperluas toko mereka untuk mempersiapkan penjualan baru. Sayang sekali, kasihan sekali. Lalu bagaimana jika mereka memiliki ruang yang lebih besar? Sekarang setelah aku mencuri tiga dari magang penempaan tingkat lanjut yang mampu menghasilkan batu ringan, toko itu hanya akan memiliki rak kosong untuk dipamerkan. Petik dua. Dia masih merasakan sengatan dari sejumlah besar uang yang telah dihabiskannya untuk merebus ketiga apprentice penempaan tingkat lanjut. Namun, pemikiran tentang bagaimana firma perdagangan Jandelite tidak bisa lagi memproduksi batu cahaya menenangkan rasa sakit di hatinya. Benar, bagaimana kita berkembang di kota Maple? Feng Xuanyang bertanya pada pria yang agak gemuk di sampingnya. Aku mendengar bahwa perusahaan perdagangan cahaya lilin telah mendirikan toko di dekat perusahaan perdagangan luar biasa. Ini seharusnya berdampak signifikan pada bisnis perusahaan perdagangan luar biasa. Petik dua. Tuan Muda Feng, tolong yakinlah. Meskipun Jandelite Trading Firm mengesankan, Maple City adalah tempat kami. Terlebih lagi, Nona Yowlan telah berhasil mengundang toko hebat itu untuk membantu kami. Ramuan kerusakan ajaib yang mereka hasilkan telah sendirian mendorong bisnis perusahaan perdagangan luar biasa. Cahaya lilin tidak memiliki peluang melawan kita. Tidak akan lama sebelum perusahaan perdagangan luar biasa menstabilkan statusnya sebagai perusahaan perdagangan nomor satu di Maple City. Juga, ketika kecakapan alkimia tokoh besar itu maju atau ketika kita mendapatkan item yang meningkatkan tingkat keberhasilan, dia akan dapat menghasilkan item itu. Pada saat itu, bahkan firma perdagangan lilin di White River City tidak akan menjadi tantangan, kata lelaki gemuk itu sambil terkikik. Baik, seperti yang diharapkan dari wanita yang disukai oleh atasan. Selama firma perdagangan luar biasa menaklukkan kota Sungai Putih, statusku akan naik mengikuti arus. Pada saat itu, suksesi rumah tangga aku akan diatur dalam batu. Mata Feng Xuanyang tiba-tiba bersinar. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Yowlan akan berhasil merekrut tokoh hebat dari Underworld. Tokoh besar itu hanya seorang pemain lifestyle. Namun, dengan mengandalkan bakatnya yang luar biasa, dia telah mendapat keuntungan dari Underworld di banyak game realitas virtual, dan secara bertahap selama bertahun-tahun. Dia telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam organisasi. Bahkan manajer atas Underworld menginjak dengan hati-hati ketika berada di sekitarnya. Meskipun Feng Xuanyang berpikir untuk mencoba mengundang tokoh hebat itu sebelumnya, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Sementara itu, fakta bahwa Yowlan telah merekrut bantuan tokoh besar itu menunjukkan betapa dia mampu. Sepertinya aku harus mengikat wanita itu di masa depan. Feng Xuanyang menjilat bibirnya saat dia merenungkan. Meskipun ia hanya tertarik pada Snow lembut di masa lalu, temperamen, sosok, dan penampilan Yowlan tidak sedikit lebih rendah dari gentel Snow. Dalam aspek-aspek tertentu, Yowlan bahkan lebih unggul dari Dewi Salju. Jika dia bisa menjadikan Yowlan sebagai wanita, itu akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Peluangnya untuk menjadi tuan rumah tangga akan meningkat. Di ruang pertemuan di lantai lima dari firma perdagangan cahaya, Si Feng memperhatikan melankolik smile dan yang lainnya berdiri untuk menyambutnya begitu dia masuk. Pemimpin persekutuan, melihat kamu terburu-buru mencari kami, apakah kamu punya kejutan untuk kami? Krim Kokoa mengungkapkan antisipasinya saat dia menatap Si Feng dengan matanya yang besar. Dia tahu bahwa Si Feng tidak akan pernah memanggil untuk pertemuan dengan mereka tanpa alasan, dan dalam setiap pertemuan, Si Feng selalu memiliki sesuatu yang disiapkan untuk mereka bertiga. Karena itu, dia sangat menyukai pertemuan. Kamu benar-benar perseptif, Si Feng tertawa samar. Dia kemudian berkata, ikuti aku, kalau begitu. Aku akan menunjukkan kepada kalian sesuatu. Petik 2. Si Feng kemudian memimpin ketiga pemalsu itu keluar dari ruang rapat, tiba di depan sebuah ruangan yang agak jauh. Rekonstruksi candle light trading firm baru saja selesai beberapa saat yang lalu. Masih ada banyak area di dalam toko yang melankolik smile dan yang lainnya tidak kenal. Secara khusus, ada beberapa kamar yang dikunci Si Feng, bahkan senyum melankolis tidak diizinkan masuk. Ruangan tempat dia memimpin para pemalsu itu adalah salah satu lokasi yang demikian. Ketua pemimpin, bukankah ini bengkel? Tanya krim kokoa ingin tahu. Kamu akan mengerti begitu kamu masuk, Si Feng tertawa ketika dia perlahan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Krio di belakang Si Feng tertegun oleh apa yang mereka lihat. Dunia yang sama sekali berbeda menunggu mereka di luar pintu. Ketika pintu terbuka, aroma harum dan pemandangan indah menyambut mereka masing-masing. Ruangan itu bahkan berisi sungai kecil. Bagian yang paling luar biasa dari ruangan itu adalah bola air yang mengambang di tengah ruangan. Itu perangkat simulasi. Senyum melankolik langsung terkejut ketika dia melihat bola air yang mengambang itu. Awalnya, perangkat simulasi hanya dapat ditemukan di perpustakaan kota Sungai Putih. Itu adalah alat yang memungkinkan pemain untuk belajar atau membuat mantra mereka sendiri. Senyum melankolik tidak pernah membayangkan bahwa bengkel ini juga akan memuatnya. Perangkat simulasi? Tanya Krim Kokoa, bingung. Perpustakaan kota White River juga memiliki waterball. Perangkat simulasi di sana memungkinkan pemain untuk belajar atau membuat mantra. Namun, perangkat simulasi di sini sedikit berbeda. Ini dimaksudkan untuk membantu pemain lifestyle dengan memproduksi barang. Melalui simulasi, kalian dapat menemukan kekurangan yang kamu miliki saat memproduksi item. Pada saat yang sama, ini juga dapat membantu kamu membuat item yang sama sekali baru. Dengan ini, kamu tidak perlu membuang banyak bahan dan dapat dengan bebas mencoba memproduksi item sebanyak yang kamu inginkan. Ini adalah fungsi yang hanya dimiliki oleh loka karya khusus, si Feng menjelaskan. Terima kasih telah menonton!